Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salah satu finalis yang berhasil mencicipi tegangnya galeri Masterchef adalah Erham Tanjung. Walaupun dirinya kini sudah tidak lagi terlibat dalam kompetisi Masterchef Indonesia, Erham Tanjung tetap melanjutkan hobi memasaknya melalui sebuah charity yang dibentuknya bernama Salmon for Kids. Salmon for Kids sendiri merupakan sebuah gagasan yang muncul setelah dirinya tereliminasi dan sebagai salah satu bentuk kepedulian Erham terhadap anak-anak kurang beruntung yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Oke, Salmon for Kids ini acaranya mulai waktu saya ikut Masterchef 5 dan peran-anak ini membuat saya masuk ke galeri. Jadi saya menjadi top 26 punya peserta. Dan sudah saya menjadi top 26 punya peserta, saya sangat feel sangat grateful, juga sangat senang, soalnya saya tidak sangka, emang masak itu is my passion, tetapi saya tidak sangka saya bisa menjadi top 26. Soalnya peserta yang lain, dia orang juga adalah very, very strong, very good kompetitor. Terus seudahnya gini saya pikir, ya why not? Saya sudah bisa gini, kenapa tidak kesempatan ini, kasih yang anak yang lagi less fortunate, ya ada kesempatan coba saya punya signature dish, itu Salmon for Kids. Food lovers, sesuai dengan namanya Salmon for Kids, memang menjadikan olahan ikan salmon sebagai menu utamanya. Pemilihan salmon sendiri sebenarnya bukan tanpa alasan. Dari segi gizi dan kesehatan, salmon memang merupakan jenis ikan yang paling banyak mengandung omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan fungsi otak. Dan bagi Chef Erham, salmon juga memiliki makna dan kenangan tersendiri, sehingga dirinya memutuskan untuk terus menggunakan salmon sebagai menu andalannya. Seperti tadi yang saya bilang, salmon itu karena saya punya signature dish, seudah saya masuk ke top 26 di masa Chef 5-nya itu, saya mau semua punya anak yang less fortunate, ada kesempatan coba saya punya signature dish. Jadi, saya pilih salmon, itu alasannya. Jadi, saya come up with the charity, namanya Salmon for Kids. Dan pada tanggal 15 Mei kemarin, Chef Erham bersama dengan Salmon for Kids, melakukan charity dalam bentuk berbuka puasa bersama di Panti Asuhan Uswatun Hasanah di daerah Cengkareng. Acara yang dibulai pada jam 4 sore ini, diawali dengan berkumpulnya anak-anak di sebuah aula yang cukup luas. Lalu tepat pada pukul setengah 5 sore, Chef Erham beserta tim hadir dan melakukan berbagai persiapan di sisi kiri aula. Tepat pada pukul 5, acara pun dimulai dengan Chef Erham menyapa anak-anak dari Panti Asuhan Uswatun Hasanah. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dipandu oleh salah satu tim dari Salmon for Kids. Mengenal hal baru tentu saja membuat anak-anak dari Panti Asuhan semakin tertarik dan tidak sabar untuk segera melihat proses pembuatan salmondis milik Chef Erham. Sambil terus berbincang dengan para penonton kecil, Chef Erham pun memulai proses memasaknya. Sambil terus memasak, Chef Erham tidak lupa untuk terus memberikan informasi kepada anak-anak tentang manfaat dari mengkonsumsi salmon bagi kesehatan dan kecapelasan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan waktu berbuka puasa. Dan tepat di saat itu pula, hidangan yang dibuat oleh Chef Erham siap disajikan. Dengan dibantu oleh tim yang bertugas, Chef Erham pun membagikan makanan serta minuman kepada anak-anak yang hadir. Setelah menikmati makanan dan melakukan sholat maghrib bersama, Chef Erham kembali menyapa anak-anak dan mengajak mereka untuk membuat hidangan salmon bersama-sama. Dengan diwakili oleh dua anak, Chef Erham pun memberikan arahan tentang bagaimana melakukan plating agar hidangan bisa terlihat catik dan menarik untuk dicicipi. Food lovers berakhirnya penjelasan yang diberikan Chef Erham juga sekaligus mengakhiri acara Salmon For Kids untuk anak-anak di Panti Asuhan Uswatun Hasana. Chef Erham sendiri berharap dengan adanya Salmon For Kids, anak-anak yang kurang beruntung bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari banyak orang melalui hidangan yang sehat dan berkisi tinggi. Serta mendapatkan inspirasi untuk terus belajar dan menjadi orang yang sukses nantinya. Saya hope that sesudah mungkin teman-teman udah lihat acaranya ini ingin bisa kasih ke less fortunate punya anak-anak sedikit caring, sedikit mungkin love, lebih banyak. Soalnya kita punya Salmon For Kids yang ini kita tidak take donation. Istilahnya kalau mau partisipi di Salmon For Kids acaranya ini harus bantuin masak. Jadi kalau ingin mungkin saya rasa acara ini sangat bagus karena kita datang untuk menunjukkan kepada anak-anak how much we care about them juga kita bisa kasih dia inspiration. Ya siapa tahu mungkin yang sebagian teman-teman saya backgroundnya engineering atau backgroundnya dokter dia bisa datang waktu ngobrol ke anak kecil itu kasih inspiration. Ya anak kecil itu were inspired mungkin ya become an engineer become a doctor become a lawyer or something like that.